Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal 11 Dan kita akan membaca ayat 32 sampai ayat yang ke-40 Sesudah pada waktu kita membaca bagian akhir dari Ibrani Menarik ketika kita diajak untuk kepada satu fakta Perjalanan Alkitab atau perjalanan perjanjian lama Bagaimana dia bergerak secara dinamis di dalam mengukir kehidupan orang beriman Artinya kita tidak mempunyai dalih, kita tidak mempunyai alasan untuk tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan Kita tidak punya alasan untuk kemudian kita lemah di dalam kehidupan dan jatuh karena berbagai persoalan-persoalan Untuk itulah Alkitab ada Sebagai satu bukti nyata bagaimana perjalanan iman memberikan kekuatan dan kemenangan yang ajaib itu Maka dia mengatakan apalagi yang harus kesebut sesudah dia berbicara tentang para bapak beriman Lalu dia masuk ke dalam era orang-orang yang disebut hakim-hakim Karena itu Rahab itu sampai perjalanan Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian Yaitu Yiriko menjadi peristiwa terakhir Lalu dia mengatakan apalagi yang harus kesebut Yaitu sudah pembangian tanah Lalu dua belas suku dibagi-bagi tanahnya kecuali Lewi yang tidak mendapatkan Lalu diangkatlah era hakim-hakim Maka dia menyebut para hakim-hakim Nah pada waktu Daud dan Samuel menempel di sana Daud itu dipandang sebagai raja yang memang diangkat oleh Tuhan Raja yang pertama Raja pertama itu bukan Saul Saul adalah pilihan manusia yang memaksakan kehendak Lalu Allah membenahi kehendak manusia yang salah dan memberikan seorang Daud Namun sistem itu sendiri sudah salah pada dirinya Karena mereka berubah dari teokrasi ke monarki Ya bagaimana kemudian keadaan mereka itu menjadi satu keadaan yang tidak mudah Nah saudara-saudara Ini yang menjadi satu pikiran yang perlu untuk kita lihat Oleh karena itu para hakim-hakim pun eranya sudah lihat Apa lewat Maka Samuel dan para nabi adalah istilah menunjukkan Era hakim-hakim terakhir adalah Samuel Nabi yang pertama di dalam struktur itu adalah Samuel Musa disebut sebagai nabi lebih karena apa yang disampaikannya Tetapi dia sebetulnya kapasitinya jauh lebih besar lagi daripada itu Tuhan memakai dia untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir Simpson, Barak, Gideon dan lain-lain bukan nabi Mereka hakim Nah era mereka itu berakhir pada waktu Samuel menjadi hakim yang terakhir Sekaligus nabi yang pertama itu Sekaligus menjadi pergulatan kemarahan apa namanya Kekacauan dari orang Israel yang meminta raja Dan menggeser sistem teokrasi tadi dan menggantinya dengan monarki tadi Nah jadi kalau kita melihat histori atau perjalanan dari Alkitab itu Itu sangat mengagumkan sesuatu Sehingga secara demi sejarah yang bergerak Mempunyai makna-makna yang luar biasa Dia bukan sejarah yang liar Dia sejarah yang tertib begitu hebatnya Tetapi ketertiban itu tidak mampu kita pahami Karena kita tidak menyelam ke dalamnya Maklumlah kita hanya suka cuplikan sejarah Kita cuplik cocok dengan diri kita Selebihnya kita tidak mau tahu karena kurang cocok dengan kita Penyakit orang Kristen adalah abai terhadap fakta-fakta yang akurat yang ada di dalam Alkitab Yang sudah memberikan satu gambaran yang begitu luar biasa Tentang prinsip kebenaran yang hebat itu Nah mereka-mereka digambarkan sebagai orang-orang Yang berjuang di dalam kehidupannya Menaklukkan kerajaan Seperti raja yang berperang Mengamalkan kebenaran Memperoleh apa yang dijanjikan Menutup mulut singa Mengingatkan kita pada Daniel juga Mereka lakukan itu dengan apa? Bukan dengan kepiawaian pengalaman kemampuan diri Mereka lakukan itu dengan apa? Bukan karena mereka studi lalu mempunyai kekuatan yang sangat hebat Bukan Mereka dikatakan memadamkan api yang dahsyat Seperti Elia berdoa Lalu kemudian api itu bisa habis semua Lalu bagaimana air memakan api Di tangan mereka itu api bisa menyala Api bisa mati Nah kemudian Elisa pun menjalani hal seperti itu Lalu bagaimana dikatakan Mereka telah luput dari mata pedang Beroleh kekuatan Dalam kelemahan Menjadi kuat dalam peperangan Memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing Mengapa? Menarik susah Karena iman Sehingga muncul pertanyaan Kenapa orang Kristen tidak sekuat Mereka-mereka yang lebih mendahului kita Para nabi, para rasul Ada pertanyaan yang sangat serius Jangan-jangan memang kita kurang beriman Atau Lebih parah lagi kita menjadi orang yang tidak beriman Saya pikir setiap kali kita merenungkan sesuatu Kita perlu menanyakan kepada diri kita Apa dan bagaimana seharusnya kita menjalani segala sesuatunya Bagaimana kita bergumul melewati hal-hal yang tidak sederhana Ini mesti menjadi beban di dalam pergumulan Bagaimana kita mau beriman kepada Tuhan Menggugat, mempertanyakan Gampang untuk berkata Kalian adalah orang beriman Belum tentu omongan saya benar Atau omongan saya paling besar Supaya saudara senang mendengar Kalau saya bilang kalian tidak sendirian Tuhan menyertai Betul kalau kamu orang beriman Tapi bisa jadi kamu memang tidak beriman Jadi kamu merasa sendirian Seribu satu kemungkinan Karena saya memang serba tidak tahu Hanya dia yang maha tahu Karena itu iman menjadi satu relasi yang personal Dengan Tuhan kita itu Bagaimana kita percaya kepada dia Beriman kepada dia Melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendaknya Maka Yesus selalu berkata Kalau kau mau ikut aku Kalau kau beriman kepada aku Sangkal dirimu Pikul salimu Dan ikut aku Sudara-sudara Saya suka berkata bukan Kalau pendeta ngomong benar Kotbannya benar Belum tentu hidupnya benar Kalau pendeta bilang berimanlah Dan dia bilang aku beriman Belum tentu dia beriman Bagaimana kita tahu dia beriman atau benar Lihatlah hidupnya Jalannya hari-harinya seperti apa Dan kita memerlukan kejujuran Kalau mau bertumbuh dalam keimanan Tanpa kejujuran Kita akan ambruk Dan berpikir Kita sudah menjadi seorang Kristen Yang melayani Tuhan Tapi kalau kita peka pada situasi di sekitar kita Membaca apa yang sedang terjadi Kita akan kaget luar biasa Terlalu banyak Hal yang masih kurang pada diri kita Nah ini menjadi pemikiran-pemikiran kita Yang patut untuk kita tumbuh kembangkan Sehingga seperti mereka Yang mempunyai prestasi Yang luar biasa Memenangkan pertempuran Mengibarkan bendera Tinggi-tinggi Karena kemenangan yang mereka dapat Berbagai mujijat yang terjadi Tapi karena iman Dan iman itu sudah membuat mereka Menikmati kebabak beluran Berbeda dengan gereja sekarang Yang suka mujijat Tapi tidak suka menderita Miris ya Kita berharap mujijat Supaya lepas dari penderitaan Orang zaman dulu mendapat mujijat Masuk dalam penderitaan Sangat bertolak belakang Kemana gereja kita sebetulnya Mau kemana kita pergi Sudah-sudah Biarlah ini menjadi pergumulan kita Untuk menemukan Kesejatian kebenaran itu Bagaimana dikatakan Para ibu-ibu yang menangis Ya Telah menerima kembali Orang-orang yang telah mati Sebab dibangkitkan Ini menuju kepada pengharapan Di dalam Kristus Tapi banyak orang lain Tidak mau menerima Pembebasan Supaya mereka Beroleh dari kebangkitan Yang lebih baik Ya Nah karena itu Bagaimana perjalanan Kristus yang bangkit Memberikan pengharapan Yang sangat luar biasa Kepada tiap orang percaya Apa yang kau takutkan mati Cuma satu Kalau kau mati Di luar Kristus Kalau bicara mati Semua orang pasti mati Tidak ada orang yang tidak mati Kenapa kau bersyukur atas mati Mungkinkah? Mungkin Kalau kau berharap kepada Kristus Karena kematianmu Adalah persebutuhan abadi Dengan dia Nah karena itu Para nabi yang mengadakan Banyak mujizat tadi Di ejek Di dera Di belenggu Di penjarakan Mereka dilempari Digergaji Nabi Yesaya Adalah seorang yang Sangat Bertalenta Yang Tuhan Pakai menjadi nabi Sehingga tulisannya Di dalam kitab Yesaya Itu secara historical Begitu runut Dan luar biasa Bahasa yang dipakai Begitu indah Dan di dalam kitab Yesaya Kita melihat Satu gambaran Injil Yang begitu terang-benerang Dari sang Mesias Yang datang Raja Shalom Itu dan seterusnya Begitu jelasnya Begitu terangnya Sangat mencengangkan Tapi dia matinya apa? Digergaji Mana sih Raja Yehuda Menggergajinya Karena tidak suka Yesaya bicara yang benar Yesaya adalah satu nabi Yang selalu membuat saya Berpikir luar biasa Yesaya Pergi beritakanlah Pada Israel Komat Tetapi mereka Tidak akan Mendengarkannya Saya pendeta Yang saya paling suka Kalau saya kotba Orang banyak Angkat tangan Dan bertobat Bukan Kalau sampai mereka Nggak denger Rasanya itu Waduh Ngapain saya kotba Ngapain saya kakak Tapi ketika Merenungkan Semakin mendalam Pemahaman itu Pergumulan Dan panggilan itu Tidak Tiap kali Kamu hebat Kalau kamu berkotba Banyak orang Angkat tangan Dan kita berpikir Itu bertobat Belum tentu Orang itu bertobat Saya selalu percaya Pertobatan akan Merubah warna Ke Kristen Bagaimana kita bilang Kristen itu Maja yang bertobat Tiap hari Berubah kelakuan Gak Hidup seperti itu Wah jumlah gereja Bertambah Jumlah orang Kristen Bertambah Kenapa bodoh banget Kita penduduh dunia Juga tambah Wah sekarang Gereja berkembang Dimana-mana Apalagi kalau Protestan yang ngomong Malu kamu 700 juta orang Apa namanya Orang Protestan Satu miliar lebih Orang Islam Di atas Katolik Nomor satu Apa Islam Nomor dua Baru Katolik Tiga baru Protestan Tapi karena kita Gak mau bahas sejarah Eforia di ruangan Lalu kita pikir Kita hebat Padahal kita cuma Di situ-situ Miris ya Bacalah data itu Ini tidak perlu Kau gentar tentang jumlah itu Karena memang bukan itu Yang dikatakan Alkitab Banyak dipanggil Sedikit dipilih Memperjuangkan inilah Kita harus berani Berkeringat darah Menemukan orang-orang Yang dicintai Tuhan Dengan pimpinan Tuhan Menjalankan apa yang Tuhan mau Di satu waktu Kau bicara orang mendengar Di lain waktu Kau berbicara orang menolakmu Namun kau Tidak menjadi marah Namun kau Tidak menjadi lelah Tetapi tetap menjalankan Karena yang kau jalankan Bukan berapa banyak Orang itu terima Tuhan Yang kau jalankan Apa yang Tuhan Perintahkan Karena kalau berapa banyak Orang bertobat Tuhan Tidak perlu kita Betul gak sih Apa sulitnya bagi Tuhan Karena itu Cita-cita kita itu Bagaimana saya sungguh-sungguh Hidup seperti yang Tuhan Mau Saya selalu bilang ya Saya sering sekali dulu itu Menghitung Berapa kali saya sudah khotbah Berapa orang Yang sudah angkat tangan Baru waktu saya Ditabiskan pendeta Saya hitung rata-rata Kalau saya khotbah Sekian kali Terus sebegian kali Orang angkat tangan Ya karena dulu Saya sering sekali Padahal saya baru Mau ditabiskan Jadi pendeta Saya tulis itu Di undangannya Tapi hari ini Saya ketawa Melihat itu Karena paradigma saya Makin hari Makin diperbarui Bukan itu yang terpenting Tapi bagaimana Perjalanan hidup kita Pergumulan kita Mencintai betul-betul Apa yang Tuhan cintai Ternyata Tidak sederhana Sehingga saya kagum Pada mereka Yang dianiaya Dilempar Digergaji Mengembara dengan Kekurangan Kesesakan Ciksaan Tapi mereka Tidak pernah putus asa Mereka tidak pernah Meninggalkan Tuhan Itu iman Emang kadang-kadang Orang gak bisa Selalu terima apa Langsung ngerti ya Jangan terlalu ekstrim No Kalau Tuhan dari surga Ke bumi Merasakan kesulitanku Kenapa aku tidak Terlalu lama aku di atas Seringkali aku lupa Bumi itu dimana Sudara Yang namanya Bikman Sirait itu Duduk diam dan bergumul Bertanya Pada satu titik Yang sudah kotbanya Melewati Kayaknya kalau saya kotba Itu udah di ujung seratus Tapi urusan 10 kilo Masih mau berdiri Ini gimana ya Tuhan Padahal kalau saya kotba Kemarin itu udah di ujung seratus Tapi begitu Menghadapi realita 10 kilometer pertama Sudah jadi problem Jadi kotbaku yang di seratus kilo Itu gimana Kotba kondisi oke Banyak sekali problem saya sekarang Ya Tapi saya berdoa Lalu saya bilang Tuhan Makin kupahami Betapa tidak sederhana Saya tiba pada titik bergumul Artinya sebuah pelayanan Saya tiba pada titik bergumul Artinya sebuah penyerahan Yang mudah diucapkan Ketika tubuh itu Sehat walafiat Tapi begitu menghadapi benturan Ketidakberdayaan itu Baru saya makin tersentak Apa yang Paulus bilang Tubuh lahirnya kami Semakin merosot Tapi tubuh batinnya kami Semakin melihat Waduh Saya mau masuk Di tahap yang berbeda lagi Makanya pada waktu Membaca bagian-bagian Seperti ini Melihat ini Yailah Apa sih yang kau kerjakan Bikman Belum banyak Mereka ini kau lihat Mereka Tuhan pakai Menulis Injil Perjanjian lama itu Mereka luar biasa Tapi semakin dekat Pelayanan mereka Dengan sorga Semakin terbakar Mereka di dunia Pertanyaannya Saya mau gak terbakar Di dunia Supaya dekat Dengan sorga Atau Saya memilih Janganlah terbakar Di dunia Sehingga sebetulnya Sorga saya Menjadi ngambang Tidak ada Kalau kita Aksik Penyiksaan diri Kita masuk sorga Enggak Tapi baiklah kita Bertanya kepada diri kita Untuk menguji Sejauh mana Sebetulnya Pengabdian kita Kepada Tuhan Keselamatan itu adalah Anugerah ilah Yang diberikan Pertanyaannya Betulkah itu Sudah jadi hak milik kita Jawabannya Lihat hari-hari hidupmu Sejauh mana Pergumulan Kecintaan Pengorbananmu Di dalam mengikut Tuhan Jadi suruh saudara Ini saya pikir Menjadi bagian yang perlu Untuk kita pikirkan Bersama-sama Bagaimana kita menjadi Kuat di dalam Kelemahan kita Teguh dan berjuang Semakin kita jadi Orang penting Semakin mudah Kita melihat orang lain Salah Padahal disitulah Pergumulan Semakin kita jadi Orang penting Bagaimana seharusnya Kita bisa semakin Memahami orang salah Kalau Yuda Naik-naik ke atas Kan pernah di bawah Oh kita juga Pernah salah Kita juga Pernah susah Pernah payah Satu waktu saya Sisa berhasil Lain waktu saya Lagi lalu Bangun dan saya Berjuang Sehingga banyak Sisi yang ini Sisi yang ini Sisi yang Aduh Tuhan Tolonglah Makin mengertilah Saya kenapa Para nabi itu Berteriak Mengertilah saya Kenapa Elia Sampai frustrasi Disuruh Tuhan Melayani Sudah dia bunuh Ratusan nabi Baal Israel gak bertobat Malah dia diuber-uber Mau dibunuh Semakin mengertilah Saya kenapa Seorang Paulus Berteriak Ya Tuhan Cabut duri ini Semakin mengertilah Kita Itulah perjuangan Perjalanan Keimanan Kenapa Saya dibalik Dihajar Kenapa Samuel Merasa pelayanan Seperti sendiri Habis waktunya Melayani Tapi anaknya Ditolak Untuk jadi leader Lalu saya mulai Pikir-pikir Ini kalau kita Pelayanan Mesti oke Lalu keluarga juga Mesti berat amat ya Samuel gak beruntung Dalam tanda petik Anaknya Ditolak Jadi Loyalitasnya Tampaknya Tidak sekelas Dengan bapak Maka Maka kalau kita Menantang itu Dari sudut Psikologi Keluarga Waduh Berarti si Samuel ini Kurang berhasil dong Paling enak Para psikolog-psikolog Mengkotbakan Tentang Samuel Tanpa pernah Mampu berkaca dirinya Bahwa dia lebih parah Dari semua Waktu kita Mau melihat itu Dengan jujur Waktu kita Mau belajar Dengan jujur Tidak mudah Mencintai prinsip Alkitab Menjalankan yang diajarkan Alkitab Tidak gampang Tetapi Bukan tidak bisa Karena bukan soal kau Penyerahanmu sejauh mana Ini bukan soal kau Kuat Seberapa kuat Tapi penyerahanmu Memberikan kau kekuatan Untuk percaya kepada dia Dan berjalan Di dalam dia Sekalipun hidup mereka Bukan istana Lari kesini Lari kesana Mereka hidup Terus dibimbing oleh Tuhan Daud menjadi sebuah ironi Yang luar biasa ya Di uber-uber saul Lari ke gua-gua Lahirlah masmur yang indah-indah Mataku memandang Ke gunung-gunung Dari manakah pertolongan datang Waduh udah sendirian ini Kok kanya Tuhan lepas saya Lalu aku melihat Tuhan itu Menolongku Waduh itu Apa ya Kalau kita ngerti Historinya Baca aduk Luar biasa sekali Bagaimana bahasa masmur Yang begitu puitis keluar Mencerminkan Situasi pelik yang dihadapi Gempita kemenangan Itu keren Tapi opa Daud di istana Babak belur Kacau balau Anaknya baku-kukul Hancur Dia pun ngerontokin semuanya Lalu kita lihat ini Daud ngeri amat Tapi apakah kita ini Harus babak belur Lalu jangan ke istana Apakah kita ini cukup Buron saja Tidak perlu ke istana Gak gampang ya Karena tau di istana yang aman Ada dan tetap Tidak berubah ada Namanya Yusuf di Mesir Maka tiap orang di medan Pergumulannya Perlu satu kehati-hatian Satu titik Dimana dia harus Terus terjaga Dalam hidupnya Daud cenderung Mengumbar napsunya Untuk sekalipun Dia menikah Kiri dan kanan Tapi Yusuf Menjaganya Dengan cara yang luar biasa Jadi kalau kita lihat itu ya Tiap orang itu unik loh Pada dirinya Jadi susur yang kekasih Semua orang yang ada Semua orang yang luar biasa Di dalam setiap kisah Mari kita baca kisah Yusuf Maka kita akan melihat Bagaimana dia dibuang Saudaranya kembali Selesai Hilang Tetap saja yang dikenal orang Si Yaakob Karena memang Yusuf Tidak lebih dan tidak kurang Dari apa yang Tuhan pakai Yusuf tidak memberi kontribusi Apapun dalam hidup keberimanan Di zamanku Aku tidak memberi kontribusi Apapun dalam hidup keberimanan Karena itu adalah Anugerah ilah yang diberikan Yang kita pertanggungjawabkan Kepada dia Kita jalani sesuai dengan Apa yang dia mau kita lakukan Dalam pimpinan kehendaknya Maka menemukan Memahami kehendak Tuhan Menjadi panggilan Yang harus kita perjuangkan Karena itulah Dikatakan mereka-mereka Yang sudah babak belur di atas ini Yang sudah menderita susah ini Ternyata Mereka tidak peroleh Apa yang dijanjikan Sekalipun iman Mereka telah memberikan Kepada mereka Satu kesaksian yang baik Maksudnya ini apa? Lalu dibawa lagi Allah telah menyediakan Sesuatu yang lebih baik Bagi kita Tanpa kita Mereka tidak dapat Sampai kesempurnaan Loh Masa sih Elias sudah babak belur Musa sudah begitu Yesaya sudah Abraham menunjukkan kelasnya Mereka gak lebih baik dari kita Gimana ceritanya? Salah baca besar kepala kita Nanti ya Nah disinilah orang Menjadikan Cipgris Anugerah yang murahan Kanugerah yang murah itu adalah Pengertiannya bagaimana Orang menangkap Kita beruntung dari orang Pel Karena kita hidup Percaya pada Kristus Mereka Kata Alkitab Menunggu apa namanya Janji itu Tapi gak dapat Padahal iman mereka Sudah memberikan Kesaksian yang baik Sayang orang suka membaca Terbalik Ini memang menunjuk Era dari PL Di 39 40 adalah era PB Ketika Kristus datang Dan Yesus sendiri pun bilang Kalian murid-muridku Telah melihat Apa yang dinantikan Oleh orang yang lebih dulu Dari kalian Maksudnya para nabi Dan semua Yang menantikan Sang Mesias Juru Selamat ini Yang sudah dibicarakan Di dalam kejadian 3.15 ini Yang mana ini orangnya? Sampai mereka mati Mereka tidak menyaksikannya Satu orang mempersiapkan jalan Sebagai produk PL Namanya Yohanes Pembaptis Tapi dia pun tidak keburu Melihat kematian itu Karena dia mati lebih dulu Maka dikatakan Tidak ada yang lebih besar Dari Yohanes Pembaptis Di muka bumi ini Karena dia membuka jalan Tapi yang besar Kerajaan surga Apa yang kecil Kerajaan surga Lebih besar dari Yohanes Pembaptis Karena dia tidak mengalami Peristiwa salib itu Salib Kristus Menjadi momentum yang penting Bukan kitanya Salib itu Kalau kita percaya Kita terikat pada salib itu Maka kita diikat oleh Nilai salib itu Kalau percaya Kalau enggak Kita enggak ada hebatnya Oleh karena itu Apabila mereka para nabi Yang babak belur tadi itu Hancur-hancuran itu Percaya dan melayani Tuhan Dengan kesetiaan Di dalam keimanan Padahal Janji belum mereka dapatkan Sementara Kita janjinya sudah dapat Sudah punya Kan gitu ya Kristus sudah mati untuk kita Menebus dosa kita Itu menjadi titik percaya kita Bagaimana mungkin Kita enggak lebih kuat Dari orang-orang PLR Bagaimana mungkin Kita tidak lebih sungguh-sungguh Dari mereka itu Yuk kita keras Kepada diri dan marah Hei jiwaku Bangunlah Layani Tuhan Sehingga fokus kita itu Menjadi satu fokus Yang penting dan serius Tuhan mau apa Tuhan mau kemana Jalanin Ke titik itu Kita akan pergi Ke titik itu Kita akan berkelahi Bagaimana kita melewati Segala sesuatu Di dalam hari-hari kita Sehingga Sudah-sudah Tiap pergumulan Di dalam kebenaran Alkitab Biarlah membawa kita Pada kesadaran diri Kecelakaan orang Kristen Adalah Terlalu mudah Mengevaluasi orang lain Tapi gagal Mengevaluasi diri Padahal hidup Kristen Adalah Hubunganku dengan Tuhan Intropeksi Saya kayak apa Di depan Tuhan Kalau ini beres Maka relasiku Dengan orang juga Pasti akan tertolong Dan beres Sehingga waktu Yang kita habiskan Adalah autokritik Dan itu akan membuat Kita berubah Dalam kualifikasi Makin lain Makin bagus Makin Kelihatan kok bedanya Dia makin gini loh Dia makin gini loh Kelihatan Saya cerita tadi Kondisi fisiku Membuat aku Mulai terus bertanya-tanya Sampai membuat aku Mulai pada kesimpulan Ini sebetulnya Aku tidak beriman sungguh Apa enggak ya Tuhan membawa saya Ketahap Yang membuat saya Mulai lagi Bertanya-tanya Sebetulnya aku Ini di level berapa Kemarin rasanya Kalau di level 10 Sekarang di 5 Aja goyang-goyang Tapi kalau saya Tidak membangun Kesadaran diri Saya kira Saya patut Berbegah dan besar kepala Dari tangan ini Tuhan tolong Lahirnya paham Media pelayanan kita Yang sangat Besar Berbanding media Kristen lain Dari tangan ini Tuhan lahirkan Mika Ratusan sudah Anak-anak kita Sarjana Ratusan masih ada Di sekolah Gereja ini Berdiri Tapi saya selalu Bertanya Mesti kemana Karena itu Tidak mudah Bagi saya Di posisi Pergaulan yang Tuhan berkati Begitu luas Salah-salah Saya jalan Bisa jatuh Maka aku Bersyukur pada Dia yang baik Mengingatkanku Termasuk lewat Sakitku Kesulitanku Kepahitanku Yang membuat aku Selalu Murtanya Sebetulnya aku ini Sudah beriman kuat Apa enggak ya Sebetulnya aku ini Sudah beres apa enggak Ah itulah momentum Belas kasih Tuhan Tuhan Thanks Tapi pak You suka Angka kondisi Kalau bisa Jangan ada Saya emang suka Jalan yang Lewat tol Mulus Gak ada Batu Gak ada Jangan sampai Nginjek rem Karena itu Jangan yang kau Bercita-cita Hidupmu Bertuhan Supaya kau Lewat jalan tol Gak usah Injek rem Bebas hambatan Hidup mengikut Tuhan itu Gak ada Jalannya berliku Naik turun Berbatu-batu Tapi yang kau Akan bisa lewat Di hidupmu Ini kau kan bisa Menembus Sehingga inilah bagian Yang harus kita Tumbuh kembangkan Dalam hidup Keimanan kita Bagaimana kita Berjalan dan Mengerti apa Yang menjadi Kehendak Tuhan Menemukan Prinsip Keberimanan Hari-hari ini Orang Kristen Diteriakin Supaya jadi Orang Kristen Yang baik Murah hati Bagi sana Bagi sini Kadang-kadang Saya pikir Orang Kristen ini Aneh bin ajaib Tidak pernah Bergerak pada dirinya Tapi meniru Sekitarnya Jadi sekarang Gerakan kebaikan Kekristenan Mirip dengan Gerakan Mengekor Buddha Seci Miris ya Kita ini Ngekor sebetulnya Saya ada Untungnya Menjadi orang Media yang terlatih Jadi Gelarkan kiri kanan Jadi informasi Banyak Orang yang kasih tau Orang mau tanya Orang ini Mau apa Jadi saya Limpah dengan Berbagai-berbagai Informasi Dan saya memang Tipe orang juga Kalau dengar ini Lihat itu Mau belajar Kristen sedang ada Dalam bahaya Karena berpikir Sudah luar biasa Amerika Rontok Sudah gak karu-karuan Menukik tajam Yung Gicho Yang dibanggakan Di Korea Saanaknya Sudah kena ponis Menggelapkan Uang gereja Kongki lagi Menjalani kasus Yang dianggap Luar biasa Yang ada di Singapura 30 lembaga Kristen Tercatat sebagai Lembaga sosial Terjelek Dalam hal Informasi Finance Itu masuk Di listing Di Amerika Dan Dari 30 itu Adalah orang yang Bolak-balik ke Indonesia Yang selalu Dikagumi oleh Orang Indonesia Benihin Mau digugat Cerai istri Robert Schuller Kristal Church Terpaksa mau Dijual Karena utangnya Di advertising Banyak sekali Eh dan Gereja ini Kita baru separuh Ini Dua ruko 10x10 Kita punya Satu sudah beli Orang bilang Pak Bikmen Yudhukung pelayan Tapi ini atas Nama gereja Itu teman-teman Tahap awal Udah nama Pak Bikmen Saya bilang gak Tiga orang dulu Habis itu Balik lagi nama gereja Hari itu bisa Otakku lurus ya Besok bengkok pula lagi Lihat angka sudah berubah Ini cuma kita beli Di bawah 1M Barang sudah 5 kali lipat Katanya Kemarin yang sebelah Saya tanya orang yang Sudah mau jual Sudah Berapa 5M Tadinya gak mau jual Saya bilang Kasih saya kesempatan Sebelum saya mati Saya mau ini beres Kalau sampai gak beres Berarti kau yang tidak tolong Jangan sampai aku bangun Dari matiku Aku cari kau nanti Kau bikin aku Jadi kerjaan Tidak bereskan Kurang lebih begitu ya Hanya orangnya Ya udahlah Kamu yang ngomong Mau diapain Ula balik Ula alik Ya sudah Kita mesti bayar 5M Sabungan kita Sudah ada 4M Saya akan datang lagi 4M saya bayar Tolong balik nama Atas gereja 1M Kasih waktu Satu tahun Itu cita-cita saya itu loh Mau delegit Anak-anak ini Ngelatih nih Di PAMA Di Mika Tidak gampang Di gereja kemarin Saya sudah mulai Harir satu anak-anak Yang pernah belajar Sama saya Bekas murid saya Karena memang pada akhirnya Berharap pada orang-orang Yang kita lihat Dalam kapabilitas Yang kita lihat Saya menemukan Banyak sekali kesulitan Momen delegit itu Karena tuntutan saya Memang agak berat Soal lembar Kalau kau pintar Kau badan itu targetmu Ajaran ada disini Saya latih tiap orang Saya rindu Semua orang menjadi orang Yang bobot dalam kotba Anak-anak ini Kalau kotba apa Saya dengar salah Saya panggil ke kamar Kemarin lu kotba gini Kenapa ngomong gini Mestinya begini Begini Saya harap mereka pintar Karena berdosa bagi saya Kalau saya mati Apa yang saya tahu ini Tidak terwaris Itu yang saya rindu Supaya mereka bisa bertunggu Supaya kalau saya mati Saya tenang Ayo Apa yang kalian pikirkan Khususnya kita yang sudah Senja-senja ini kan Kalah senja di Jakarta Mentari semakin Meniduk ke ufuk Barat Mungkin kita sudah jam 6 sore ya Jam 7 teng lah kita Tinggal tunggu detiknya kan Ayo kita kerjakan apa Yuk yuk beriman yuk Jadi kita tadi sudah tua Udah malas-malas lah Eh bangun sekarang Urus cucu Eh kau beriman anakku Cucuku ya Ajarin dia Apa yang bisa kita ajarin Ayo lebih giat lagi Yang muda-muda Apalagi kau Enerjimu banyak Lakukan itu Yang punya rejeki Pikirkan Apa yang bisa kau kerjakan Untuk Tuhan Barang banyak orang berani Pakai nama profesor dokter Ngeri-ngeri Makanya Kristen ini Ditertawakan Please Kristen kita Ditertawakan Khususnya para filsuf-filsuf Ya anak-anak muda Lulusan dari UIA Lihatnya Heran ya Sinismenya itu terasa Dan mereka kalau berpikir Linca luar biasa Saya pernah ikut beda buku Immanuel Kang Tiga dokter dari UIA Udah Satu moderatornya Dua narasumber Ditambah satu Wah Wah Udah mulai lari kemari Wah Gesit banget Dari filsafat lari ke teologi Wah Udah mulai masuk teologi nih Lariin lagi Balikin lagi ke filsafatnya dulu Eh Udah ke bawah nih Ini udah konteks sosiologi Kenapa Udah pakai begini Hilah gak Titik belok aja dia tau loh Eh lu ke sosiologi loh Titik kesini loh Saya lihatin gila Linca marah Mereka berpikir Maka mereka Mentertawakan Adama Miris ya Tuhan Bukan salah mereka Salah kami juga Tak mampu menjelaskan Dengan baik Mari kita jangan jago kandang Itu bukan rindu No 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 Pergi keluar Layani orang Beritakan Injil Belajar yang benar Tunjukkan kualitas Biar jiwa-jiwa yang mau belajar duduk disini Kalau kita penggembira gak benar Tapi orang yang mau betul-betul sungguh-sungguh Terima kasih Terima kasih.